Hai apakah ada fusion elemental tahap 3 Hai teman-teman apa kabar kalian semua nah disini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar saya itu adalah mengenai kuasa elemental fusion tahap 3 bener nggak sih Apakah ada atau tidak nah ini saya jawab menurut pendapat saya sendiri kalau kalian nanya ke saya menurut saya kuasa elemental fusion tahap 3 mungkin saja tidak ada mungkin saya bisa saya terjadi tapi tapi ada tapi-nya tidak sekarang atau dalam waktu dekat ini ya Nah kenapa demikian kalau saya bilangnya begitu karena kita lihat aja situasi Bobo yang sekarang masih memiliki kesulitan dalam menggunakan atau mengeluarkan kuasa elemental tahap 3 nya itu sendiri ya jadi yang simpel-simpel aja dulu kita pikirin yang dekat aja dulu kuasa elemental tahap 3 nya belum beres ngapain ke fusion nya dulu itu jauh banget ya yang penting kuasa elemental tahap 3 ini jadi dulu safety dulu untuk dipakai sama Boboiboy kalau kalian belum nonton nonton aja dulu soal pembahasan saya dari bahaya kuasa elemental tahap 3 ini nah tapi jika di masa depan memungkinkan untuk adanya kuasa elemental fusion tahap 3 tapi sekiranya bukan di Boboiboy movie 3 ya itu masih kedekatan banget ya karena sekiranya Boboiboy movie 3 itu akan mengeksplore gimana Boboiboy ini menggunakan kuasa elemental tahap 3 nya dulu dengan safety itu aja dulu ya dengan safety aman untuk dipakai baru kita bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu fusion ya karena menurut saya dari apa yang saya lihat dari sekarang Boboiboy masih harus banyak belajar untuk menggunakan kuasa elemental tahap 3 ini biar enggak salah kayak sih retaka nah tapi ada pertanyaan yang muncul nih gimana kalau memangnya ada kuasa elemental fusion tahap 3 apakah akan ada tantangannya tersendiri untuk mengeluarkan fusion elemental tahap 3 nya itu sendiri menurut saya yes akan ada tantangannya dan tantangannya itu pastinya lebih berat daripada kuasa elemental tahap 3 itu sendiri karena kita tahu aja kuasa elemental tahap 3 ya tantangan mengeluarkan dan penggunanya aja udah berat banget effortnya perlu lebih dan untuk mengendalikan kuasa elemental tahap 3 ini ya memang juga berat sekali tantangannya itu aja udah berat gimana nantinya fusion elemental tahap 3 pastinya akan lebih berat daripada penggunaan kuasa elemental tahap 3 itu sendiri yang pastinya semoga aja tidak merusak pribadinya Boboiboy itu sendiri ya jangan jadi kayak kayak retaka karena kita tahu kuasa elemental tahap 3 aja udah bisa membuat seseorang ini jadi seraka udah kayak retaka gitu ya gimana nantinya fusion yang pastinya Boboiboy harus menemukan cara agar fusion elemental tahap 3 ini aman atau nggak safety untuk Boboiboy gunakan kalau memang nggak safety yang ngapain digunain mendingan kuasa elemental tahap 3 aja udah OP banget gitu ya jadi kalau memang akan adanya fusion elemental tahap 3 yang pasti yang pertama harus dipikirin adalah keselamatan dari si Boboiboy sendiri dan agar tidak merusak pribadi dari si Boboiboy sendiri dan tidak menjadi kayak retaka jadi sombong jadi gimana gitu ya Oke teman-teman mungkin segini aja dulu untuk video pembahasan kita kali ini semoga pertanyaan kalian terjawab untuk fusion elemental tahap 3 kalau kalian ada hal yang mungkin saya lewatkan dalam video ini atau mungkin teori pendapat kalian sendiri silahkan tulis saya di kolom komentar ya sekian dari saya monofigir salah kata yang menyakitkan hati kalian dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya goodbye